...kembali lagi ke Ayah Buddha. Oke, saya izin lanjut lagi. Ayah Bunda semua, dengan materi ini Anda akan mendapatkan kata kunci untuk terbebas dari stroke. Apa itu? Yang pertama, keluarga akan lebih bahagia. Siapa yang mau keluarganya bahagia? Kedua, terbebas dari serangan stroke. Yang ketiga, bisa makan dengan enak. Pak Bambang ini kemarin sempat konsultasi dengan saya. Banyak makanan yang nggak boleh dimakan. Kita kepengen Pak Bambang bisa makan apa saja, enak, sehat. Kemudian yang keempat, memiliki masa tua yang bahagia. Karena apa? Ayah Bunda, sahabat sehat, sampai tua dengan pasangan Anda masih bisa jalan-jalan ke leluh dunia. Masih bisa umroh bareng-bareng dengan keluarga. Yang kelima tentunya bisa sejahtera di hari tua. Uang yang dikumpulkan selama bekerja tidak habis untuk biaya berobat. Kira-kira, Ayah Bunda semua, kepengen nggak bisa mendapatkan ini? Pengen banget, Ustaz. Pengen banget ya, insya Allah. Oke, Ayah Bunda semua, saya mau jelaskan tentang fakta stroke dulu. Stroke itu merupakan penyebab kematian ketiga di dunia. Setelah jantung dan kanker. Bahkan dia satu dari sepuluh kematian, itu disebabkan oleh stroke. Ini dari Annan 2004, kemudian dari Mars Kairos tahun 2010, American Heart Association 2014, dan dari stroke Forum 2015. Artinya dari tahun 2004 sampai ke 2015, itu betul-betul diteliti bahwa stroke ini menjadi penyebab kematian ketiga. Pertama, jantung. Kedua, cancer. Ketiga, baru stroke. Tapi, kalau orang itu langsung meninggal, mohon maaf tanda petik, kalau orang itu langsung meninggal, ya bagus sih, nggak menyusahkan keluarga, betul nggak ya? Tapi kalau kemudian tidak meninggal, Masya Allah, ini ujian berat bagi keluarga. Pasien yang lagi saya terapi, ini keluarganya pada sakit semua akhirnya, yang ngurusin. Karena malam juga jadi tidak tidur, siang juga kemudian ikut ngurusin. Jadi, ngedrop juga akhirnya. Ini tentu ujian berat bagi keluarga-keluarga yang orang tuanya mungkin, atau pasangannya, menderita stroke. Tapi ini juga menjadi ladang amal, ladang pahala, bagi mereka-mereka yang menjalani pesan cintanya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh sangkapannya. Nah, sekarang, Ayah Bunda semua, saya ingin bertanya kepada Ayah Bunda, pilih mana? Kira-kira. Yuk, sahabat sehat, boleh memilih. Pertama, Anda boleh pilih, tidak sehat, dan tidak punya uang. Kira-kira mau? Udah nggak sehat, nggak punya uang. Akhirnya, dapat kelas di BPJS, kelas 3, nggak ada kamar, di Emperan tidurnya. Atau yang kedua, sehat, tapi nggak punya uang. Kira-kira gimana? Sehat, tapi nggak punya uang. Karena uangnya udah habis, buat biaya pengobatan. Atau yang ketiga, tidak sehat, tapi punya uang. Sehingga kalau masuk rumah sakit, itu kelasnya VIP. Bisa berobat ke Jerman, berobat ke Singapur. Mau yang nomor tiga? Atau yang terakhir, yang keempat, sehat, tapi juga punya uang. saya bisa mulai lagi ya. Suara saya tadi sempat hilang. Oke, pilih yang nomor empat. Bunda Yayu, pilih yang nomor empat. Bunda Titi nomor empat, Bunda Felicia keempat, Pak Bambang keempat. Pas ya, jadi empat ya, sehat dan punya uang. Sesuai dengan nomor, nomor saya juga, nomor empat nih. Sehat, punya uang. Amin. Yang namanya ditulis di depannya, ada angka empat, mudah-mudahan sehat dan punya uang. Insya Allah. Pas banget ya. Jadi pilih yang nomor empat. Oke, siap. Nomor empat. Maka, Ayah Bunda semua, saya ingin menyampaikan bahwa, ketika Anda ingin yang nomor empat, sehat dan punya uang, maka kita perlu punya yang namanya, The Ultimate Habit. The Ultimate Habit. Ini sebuah formula yang saya bikin, dari pengalaman-pengalaman saya, berkonsultasi, mulai konsultasi para pasien-pasien stroke, hari ini juga ada salah satu keluarganya, yang terkena stroke, dan beliau hadir di sini. Istrinya, suaminya, kemarin belum lama ini kena stroke. Kita doakan, mudah-mudahan, beliau yang kena stroke baru-baru ini, Allah segera sehatkan, kemudian keluarganya juga dijaga oleh Allah SWT. Oke. Nah, tapi kan kita nggak mau ya, kalau keluarga kita, pasangan kita kena stroke, kita juga ikut-ikutan. Ada nih, Ayah Bunda semua, bapaknya kena stroke, kakaknya kena stroke, adiknya dia kena stroke juga, adiknya dia. Nah, dia ini, anak ketiga ini, ngeri-ngeri sedap nih. Karena ayahnya meninggal kena stroke, ibunya meninggal kena stroke, kakaknya meninggal kena stroke, adiknya masih kena stroke, tapi belum meninggal. Nah, dia ngeri-ngeri nih. Ini harus gimana, Ustaz? Adik saya, kakak saya, ayah saya, dan ibu saya, itu kena stroke semua. maka kemudian saya coba ramu bagaimana caranya agar mereka-mereka ini, kita semua bisa terbebas dari stroke. Nah, tentu kita sering mendengar namanya good habit, betul ya. Kita sering mendengar namanya good habit. Nah, kali ini saya naikkan lagi levelnya menjadi the ultimate habit. Apa itu? Apa maksudnya the ultimate habit? Yaitu kesempurnaan dari kehidupan, antara keseimbangan, tawazun dan tazkiyatuh. Jadi ada dua, tawazun dan tazkiyatuh. Karena Ibni Qaym al-Jawziyah, dalam kitabnya The Propetic Medicine, atau Atif An-Nabawi, di salah satu kitab Zadul Ma'at, beliau menyampaikan, ada dua jenis penyakit, yaitu hati dan penyakit jasmani. Dan keduanya disebut dalam Al-Quran. Maka kemudian, dua inilah faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Ketika dua-duanya seimbang, maka insya Allah mendekati kesempurnaan. Rasulullah adalah salah satu tola dan kita yang sempurna. Antara tawazun, keseimbangan dirinya, dan tazkiyatuh, kebersihan jiwa. Kira-kira, ayah, bunda semua, penasaran nggak dengan tawazun dan tazkiyatuh? Yang sudah ikut seri satu, boleh ditulis di kolom chat. Yang sudah ikut di seri satu, The Ultimate Habit, yaitu saya bikin tiga jalan menuju freedom stroke attack. Three ways for freedom stroke attack dengan nama serasi. Serasi. yaitu spiritual, rasa, dan fisik. Jadi The Ultimate Habit yang dibuat ada tiga. Yaitu saya sebut serasi. Spiritual, rasa, dan fisik. Serasi juga kan, kalau di dunia umum kita, serasi itu berarti sama. Serasi, bajunya serasi. Misalnya baju saya ini biru, kemudian jazznya juga hitam, serasi. Coba kalau bajunya biru, jazznya pink misalnya. Kan nggak serasi ya. Keliatannya cakep. Keliatannya keren. Maka kalau serasi ini kita lakukan di kehidupan kita, hasilnya juga akan keren, sahabat saya. Spiritual, rasa, dan fisik. Nah, kemarin kita sudah bahas yang spiritual. Buat yang telah mengikuti seminar yang awal, seminar yang pertama, yaitu tentang spiritual. Saya bahas tentang spiritual. Kali ini saya akan membahas tentang rasa. Tentang rasa. Selama satu jam, kita akan membahas tentang rasa. Nah, rasa ini saya menyusunnya ada tiga syarat yang mau tidak mau, kita mesti pegang beteguh rasa ini dalam hati kita. Yaitu yang pertama, gratitude fullness. Penuhi hidup dengan syukur. Gratitude fullness. Penuhi hidup dengan syukur. Yang kedua, loving kindness. Bangun kehidupan dengan penuh cinta. Dengan sepenuh cinta. Bangun kehidupan dengan sepenuh cinta. Dan yang ketiga, happy fullness. Temukan sisi bahagia dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun, temukan sisi bahagia. Kenapa begitu? Tiga hal ini, mesti kita pegang teguh dan kita masukkan ke dalam kehidupan dan perasaan kita. Karena menurut International Journal of Neuroscience and Hormone Health Network, bahwa bersyukur hidup penuh cinta dan selalu bahagia, itu akan menghasilkan setidaknya ada empat hormon yang keluar dari hipotalamus kita. yaitu dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Ini merupakan sebuah, bukan sebuah, empat hormon yang mana hormon ini sangat-sangat membantu proses penyembuhan secara alami dari tubuh kita sendiri. Sekarang kita bahas satu-satu. Hormon-hormon tadi masuknya di saat kondisi apa sih? Ini saya coba pecah. Penuhi hidup dengan syukur atau gratitudefulness. Dalam surat Ibrahim, ayat 7, Allah mengatakan bahwa wa'ith ta'anna robbukum la'ing syakartum la'azidanakum wa'la'ing kafartum inna'adha bilasyari. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, menyampaikan, bahwa sesungguhnya la'ing syakartum, jika kamu bersyukur, la'ing syakartum la'azidanakum jika kamu bersyukur, maka kami pasti menambah nikmat kepadamu. la'ing syakartum la'azidanakum tapi wa'la'ing kafartum dan jika kamu wa'la'ing kafartum ingkar, mengingkari nikmat. Jadi kata-kata ingkar itu juga dari Quran, dari bahasa Arab. wa'la'ing kafartum jika kau mengingkari, tidak mengakui nikmatnya Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maksudnya bagaimana? Contoh konkret, misal, ayah bunda suka makan, setiap hari pasti makan. Sering nggak? Makan nasi, tapi nasinya masih tersisa di piring. Coba. Masih sering nggak? Melakukan itu. Makan nasi, nasinya sisa di piring. Itu bagian dari syukur. dikasih rezeki sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, bisa makan nasi, tapi nasinya nggak dihabiskan. Masih tersisa. Maka kata Allah, bagaimana aku mau nambahin nikmat, dikasih nikmat yang kecil di piring nasi, sepiring nasi aja nggak habis. Sepiring nasi aja nggak habis. Maka kemudian bagaimana mau ditambahin lagi nikmatnya. Tapi ketika makan itu habis, satu piring nasinya bersih semua. Maka kemudian itu menjadi bagian dari bentuk rasa syukur kita. Dan apa yang terjadi ketika kita hidup penuh dengan syukur? Yang keluar adalah hormon dopamin. Untuk apa hormon dopamin ini? Dia akan mengatur detak jantung kita, menjadi lebih stabil. Yang kedua, pembuluh darah itu akan berfungsi dengan baik. Pembuluh darah akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, ada hormon yang namanya endorfin. Hormon yang luar biasa keluar. Karena ini disebut juga sebagai hormon meningkatkan imunitas. Jadi ketika kita penuh syukur dalam hidup kita, maka imunitas kita akan naik. Karena hipotalamus kita akan membantu mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Kedua, dia juga mengurangi rasa nyeri. Maka endorfin ini bisa disebut sebagai narkobanya alami. Morfin alami dalam tubuh kita. Karena kalau di dunia medis, ketika ada orang sakit, dan sakit yang tidak ketahan, pasti dikasih morfin. Kalau kita bersyukur, kita penuhi rasa hidup kita hari ini, bisa duduk bareng, mendengarkan bersama-sama, kemudian bersyukur, maka rasa sakitnya akan berkurang. Rasa nyerinya akan berkurang. Kemudian yang kedua, bangun kehidupan dengan penuh cinta. Atau saya sebut loving kindness. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan, yang menimpas orang mu'min. Atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini Rasulullah bilang dalam hadis riwayat Bukhari dan dosa. Kira-kira dengan begini, kita perlu sedih nggak? Ketika kemudian sakit, Allah gugurin dosa-dosa kita. Ketika sakit, Allah angkat derajat kita. Ketika sakit, Allah dekat sama kita. Dan karena dekatnya itu, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Kira-kira menurut ayah bunda semua, perlu disedihkan ketika sakit. Tentu tidak. Dan ketika ini dibangun dengan rasa sepenuh cinta, maka kemudian yang keluar adalah hormon oksitosin. Untuk apa hormon oksitosin? Dia ternyata bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Maka buat ayah bunda yang mungkin hari ini masih minum obat penurun tekanan darah, obat hipertensi, mulai sekarang bangun kehidupan penuh cinta, syukuri apa yang telah diberikan, dan bentuk mencintainya adalah bersyukur dan melakukan yang terbaik. Sehingga hormon oksitosin itu akan keluar dan tidak perlu minum obat penurun tekanan darah tinggi. Kedua, oksitosin ini juga mengendalikan perdarahan. Ketika ada perdarahan di dalam tubuh, maka dia akan cepat menutup luka itu. Kemudian keluar lagi hormon yang namanya serotonin. Untuk apa serotonin? Dia membantu sistem kerja pencernaan. Maka orang-orang yang sedih, galau, bimbang, kalut, takut, cemas, biasanya BAB-nya akan sering sembelit. Maka kalau ayah bunda, sahabat sehat ini lagi sembelit, hati-hati. Bisa jadi ada kegalauan. Ada yang kehidupan Anda hari ini tidak penuh dengan cinta. Makanya BAB-nya jadi susah, jadi sembelit. Sering untuk sulit tidak sedih. Harus sering untuk tidak sedih. Sulit, maka perlu banyak diskusi, perlu banyak ngobrol, perlu banyak cerita, curhat kepada Allah salah satu. Kemudian serotonin ini juga membantu proses pembekuan darah untuk penyembuhan luka. Membantu proses pembekuan darah untuk penyembuhan luka. Kalau orang diabetes, biasanya itu kan lukanya sulit sembuh. Berarti hormon serotoninnya tidak keluar. Kenapa? Karena proses pembekuan darahnya jadi lama. Akhirnya lukanya bisa sampai busuk dan infeksi atau abses. maka orang-orang diabetes perlu menjalani hidup dengan penuh cinta. Termasuk salah satunya juga kurang serat dan minum air. Betul, Bunda Susi. Lalu yang terakhir, Ayah Bunda semua, temukan sisi bahagia dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Atau happy fullness. Kenapa begitu? Itu karena dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Ayah Bunda, Allah mengatakan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kalau kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Nah, Allah itu maham mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini artinya apa? Ketika ada kondisi, situasi dalam rumah tangga kita, rumah tangga Anda semua, pekerjaan, tetangga, teman, pertemanan, bisnis, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, maka bisa jadi itulah yang terbaik bagi kita. Amat baik bagi kita. Itu kata Allah. Maka, temukan sisi bahagianya ketika hal itu terjadi, ketika hal itu kita rasakan, ketika hal itu dialami oleh kehidupan kita semua, temukan sisi bahagia. Ketika kita menemukan sisi bahagia dari segala sesuatu kejadian yang tidak sesuai harapan kita, dan kita bisa menemukan sisi bahagianya, hormon endorfinnya keluar. Banjir. Maka ketika hormon endorfin itu keluar, dia akan mengurangi rasa stres dan cemas. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang kena hutang miliaran, lalu kemudian beliau datang ke guru-guru, termasuk salah satunya guru saya, Ust. Abdul Soma, kemudian Ust. Andrer Ditia, kemudian juga almarhum Ust. Arifin Ilham, kemudian juga datang ke Ust. Luqmanul Hakim, kemudian juga datang ke komunitas PPA, maka kemudian dia bisa menemukan sisi bahagianya. Masya Allah, ternyata ini pesan cinta yang terbaik, yang Allah kasih. Ternyata ada hikmah yang baik juga di sini. Ketika dia menyadari itu, maka hormon endorfin ini akan keluar dari tubuhnya, dan rasa stres, rasa cemas akan berkurang. Akan turun, betul-betul turun. Akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Makanya banyak orang yang punya hutang, tapi bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena dia bisa menemukan sisi bahagia. Walaupun tetap hutangnya harus dilunasi. Sekarang, ayah, bunda semua, saya ingin membuat simulasi. Ayah, bunda semua sudah siap. Saya minta waktu sekitar 3 menit. Ayah, bunda, untuk siapkan pena, atau kertas, atau busa di handphone. Kita akan simulasikan, merasakan bagaimana rasa cemas, rasa takut, rasa galau, rasa sedih, rasa marah, itu ada di tubuh kita. Lalu kemudian, hormon kortisol keluar, menaikkan detak jantung kita, ritmenya. Kemudian nanti kita turunkan lagi, dengan kita keluarkan hormon endorfin, hormon dopamine, hormon oksitosin, hormon serotonin kita keluarkan dalam simulasi ini. Sudah siap, ayah, bunda semua? Boleh dijawab? Kalau sudah siap? Siap ya? Boleh dengan pena ditulis, nanti saya akan minta, ayah, bunda semua, atau lebih mudah begini saja deh, gak usah ditulis. Dibayangkan saja. Siap ya? Siap. Sekarang kita mau masuk ke yang mengaduk emosi amarah yang membantu mengeluarkan, yang bisa memicu, mengeluarkan hormon kortisol. Oke, bunda semua. Pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Lalu kemudian, bayangkan di depan Anda saat ini. Saat ini juga. ada orang yang sangat menyebalkan, sangat mengecewakan Anda. Atau mungkin juga Anda pernah benci dia. Bayangkan dan hadirkan wajahnya. Atau Anda bisa membayangkan sebuah situasi yang sangat-sangat mengecewakan hati Anda. Oke. Lalu kemudian, orang itu, yang Anda harapkan dia meminta maaf kepada Anda, malah nunjuk-nunjuk di depan Anda. Dan mempermalukan Anda di hadapan banyak orang. Kemudian dia membentak-bentak Anda. Gak tahu diri. Kurang ajar. Dan sumpah serapah lain yang dia ucapkan kepada Anda di hadapan Anda dan di hadapan banyak orang. Bahkan mungkin di hadapan anak-anak Anda saat ini. Bayangkan itu terjadi. Betapa marahnya Anda, betapa kesalnya Anda, betapa kecewanya Anda kepada orang. naikkan adrenalin Anda. Lalu kemudian, coba ayah bunda semua, pegang dada Anda. Dan rasakan, apakah kemudian jantung Anda berdetak lebih cepat. nah sekarang, kita akan turunkan dengan kita aktifkan hormon endorfin kita. Siap ya. Kita akan aktifkan hormon endorfin kita. Masih pejamkan mata. Sekarang, bayangkan di hadapan Anda, orang yang sedang menyakiti Anda itu, lalu Anda tersenyum. Tersenyum. Lalu ucapkan, pegang tangan kanan Anda, taruh di dada kiri. Tepat di atas jantung. Kemudian, ucapkan, sambil agukkan kepala, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah mengirimkan orang yang sangat baik kepada hamba. Sehingga, apa yang hamba hadapi saat ini adalah bagian dari pembelajaran kedewasaan. Hamba doakan kebaikan untuknya, Ya Allah. Jadikan rumah tangganya sakinah mawadah warahma, Ya Allah. Kabulkan seluruh hajat-hajat terbaiknya, Ya Allah. Bahagiakan dia dan keluarganya. Sambil tersenyum dan menatap orang yang ada. Lihat tadi. Oke? Sudah? Oke, baik. Eh, bunda semua. Boleh dibuka matanya lagi. Kemudian, bagaimana perasaannya kira-kira? Setelah merasakan itu, bahwa ternyata kehadiran orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan adalah bagian dari skenario Allah untuk membuktikan bahwa bersandar kepada Allah itu adalah tidak mengecewakan. Bahwa bersandar kepada manusia pasti akan kecewaan. Allah sayang sama kita, makanya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita mengingat kepada Allah. kira-kira jauh lebih bahagia sekarang? Boleh dijawab Bunda Susi mungkin? Ya, Ustaz. Awalnya sakit. Tapi setelah kita tahu hikmahnya dan menyadari kalau memang apa yang sudah terjadi itu adalah rasa sayang Allah pada kita untuk mengingatkan pada rasa syukur di hati ini karena sudah diingatkan dengan kejadian ini bisa lebih bersyukur dan lebih dekat padanya. Sekarang bagaimana dengan nafas lebih lega? Alhamdulillah lega Ustaz. Di awalnya gemuruh, denali meningkat, tetapi jantung meningkat. Tapi setelah rilis emosi dan menerima rasa syukur dengan kejadian ini bayangkan wajahnya beri senyuman Alhamdulillah rilis bisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susi. Mudah-mudahan terus Allah jagain Bunda Susi dalam penuh kebahagiaan. Amin. Oke. Bunda semua, itu adalah bagian dari simulasi yang mana otak kita sangat terpengaruh oleh perasaan. Empat hormon tadi itu bisa dikelola oleh perasaan kita. Oke. Nah, kemudian yang serasi berikutnya yaitu fisik. Tapi kali ini fisik tidak saya bahas karena waktunya juga tidak cukup. Lima menit lagi kita akan kembali ke room utama Ayah Bunda semua. Maka saya menitip pesan aja kepada Ayah Bunda bahwa do the ultimate habit. Insya Allah you will be far away from stroke attack. Terima kasih. Saya Adi Hasmi.